Halo Bede Gers Bede Gers udah pada nyoba belum? Transportasi yang sedang hit di Jakarta Yup, apalagi kalau bukan M.A.T. Atau Modara Terpadu Yang baru saja diresmikan Presiden Jokowi Dodo pada beberapa waktu lalu Sejak digagas pada tahun 1985 Akhirnya M.A.T. fase 1 ini rampung juga Dengan 13 stasiun dengan 16 rangkaian Yang sudah mencoba pasti udah tau dong ya rasanya naik M.A.T. Tapi ada gak sih bedanya dengan M.A.T. luar negeri? Bede Gers penasaran kan? Saya temukan jawabannya dalam video berikut ini Persamaan dan perbedaan M.A.T. di Indonesia dan luar negeri Terus channel Beda Gak, mari kita bongkar That's tapi sebelum lanjut Jangan lupa ditekan tombol like dan subscribe-nya ya Bede Gers Plus tekan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami 1. Fasilitas Yang pernah naik M.A.T. sudah tau dong ya Bagaimana fasilitas muda transportasi yang satu ini Salah satunya adalah Wifi gratis Gratis yuk Hmm, fasilitas sincaran milenial banget ya Lumayan bisa internetan meskipun berada di bawah tanah Selain itu di stasiun M.A.T. juga akan tersedia fasilitas seperti mesin ATM Grah makan dan minuman, minimarket hingga tako pakaian Ternyata ada juga fasilitas yang ramah disabilitas Yang dikutip dari identimes.com Seperti ruangan khusus untuk para penyandang disabilitas pengguna kursi roda Di trotoar stasiun M.A.T. yang dipasangi blok taktil Yakni lantai dengan tekstur menonjol untuk membantu penyandang tunan netra Ada juga di fasilitasi lift dan huruf braille Untuk mempermudah penyandang disabilitas menuju lantai atas Yakni concourse dan virut Dengan lift tersebut, para ibu yang membawa kereta dorong baik Juga dengan mudahnya bisa mengakses lantai manapun Soal fasilitas M.A.T. ini kurang lebih sama dengan luar negeri Di Singapura juga ada huruf braille, pintu masuk lewat Atau toilet untuk penumpang disabilitas Yang sedikit berbeda adalah sebagian stasiun M.A.T. Singapura Menyediakan fasilitas rak sepeda Untuk penumpang yang mengendara sepeda menuju stasiun Beda lagi nih di Jepang Ada suara burung di stasiun kereta Yang ditujukan kepada para penumpang yang tunan netra Suara burung ini dihasilkan oleh sebuah alat Yang dipasang di tangga-tangga menuju ketveron kereta Jadi tunan netra akan sangat terbantu dengan suara ini Jadi gimana bedegar tertarik untuk mencoba M.A.T. Jakarta? 2. Tarif Orang Indonesia biasanya suka yang murah meriah Iya kan, medikuts? Bagaimana nih dengan tarif M.A.T. Ramah di kanteng gak sih? Tarif M.A.T. Jakarta adalah sebesar 10.000 rupiah per 10 km Tapi tarif antar stasiun berbeda-beda Tarif minimumnya sebesar 3.000 rupiah Sedangkan tarif maksimalnya adalah 14.000 rupiah Dikutip dari suara.com di Singapura Harga tiketnya dibanul mulai dari 0,81 dolar Singapura Hingga 2,06 dolar Singapura Atau sekitar 11.000 rupiah hingga 29.000 rupiah Kalau di Thailand mulai dari 8 baht Atau setara 3.606 rupiah Untuk anak-anak dan lansia Dan untuk orang dewasa dibanul dengan 15 baht Atau setara 6.762 rupiah Tapi untuk berjalanan terjauh Harga tiket bisa mencapai 40 baht Atau sekitar 28.000 rupiah Di Filipina ternyata lebih murah guys Yaitu 13 peso Filipina Atau setara 3.509 rupiah Untuk jarak dekat dan 28 peso Filipina Atau sekitar 7.559 rupiah Untuk perjalanan jarak jauh Wah murah banget ya Pedigers Nah, kalau di Malaysia Untuk menampu perjalanan dari sungai Pul menuju Kacang Pedigers harus menogok kocek 6,40 ringgit Malaysia Atau sekitar 22.000 rupiah Sementara untuk pembayaran non-tunai Mendapatkan tiket dengan harga lebih murah Hanya 5,5 ringgit Malaysia Atau sekitar 19.000 rupiah 3. Aturan Nah, kayak mau arti juga punya aturan nih guys Jangan sampai dilanggar ya Dikutip dari kompas.com Penumpang dilarang membuang sampah Atau meloda sembarangan di area stasiun Dan kereta MRT Ini bertujuan agar suasana stasiun Dan kereta MRT Tetap bersih dan nyaman Jadi guys, jangan khawatir Ada tempat sampah Di titik-titik tertentu Di dalam stasiun Penumpang pun biasa Membuang sampah Di stasiun tujuan akhir Atau sebelum naik kereta Selain itu Penumpang dilarang membawa binatang Ke dalam area stasiun Dan masuk ke dalam kereta Pun begitu Tak boleh membawa benda Yang mudah terbakar Atau meledak Benda-benda tersebut Dapat membahayakan Keselamatan penumpang lainnya Nah, yang terpenting juga Penumpang dilarang makan Atau minum di dalam kereta Penumpang hanya boleh makan Dan minum di area yang telah ditetapkan Seperti kafe di area stasiun Kalau punya makanan Disipan dulu ya guys Ini demi kenyamanan Dan kebersihan Selama perjalanan Selain itu Penumpang juga dilarang Membawa benda Yang baunya dapat Mengganggu kesehatan Dan kenyamanan penumpang lainnya Di Singapura kurang lebih sama ya Ada larangan merokok Dilarang makan dan minum Kalau melanggar larangan tersebut Pihak MRT Singapura mengenakan Denda yang sangat fantastis Dikutip dari detik.com Untuk merokok di denda Sebesar 1000 dolar Amerika Atau 10 juta rupiah Makan minum di denda 500 dolar Singapura Atau 5 juta rupiah Dan bawa bahan berbahaya Di denda 5000 dolar Singapura Atau 50 juta rupiah Wow, jangan sampai melanggar ya guys 4. Keamanan Mode transportasi apapun itu Keamanan tetap yang nomor satu Ya kan? Dan MRT Jakarta Akan menggunakan sistem persinyalan Communication Based Train Control Atau CBTC Dalam pengoperasian 16 set keretanya Teknologi ini memungkinkan Untuk membedakan ruang Antara satu set kereta Tanpa menimbulkan resiko tabrakan Tapi guys Apakah MRT yang melewati Jalur bawah tanah ini Aman beroperasi di Indonesia Yang notabene kerap Dilanda bencana alam Seperti gempa dan banjir Dikutip dari detik.com Dalam membangun konstruksi Bawah tanah Diterapkan pelapisan silar Untuk mencegah potensi air masuk Sementara di lantai Ada stasiun Ada waterproof pin membrane Untuk mencegah air masuk Kedalam stasiun Begitu juga dengan Sambungan antar segmen terungan Jadi bebas banjir guys Dan desain konstruksi stasiun Dan jalur bawah tanah MRT Jakarta Juga memenuhi standar Tahan gempa Indonesia Di Singapura sistem keamanan MRT Dilengkapi kamera CCTV digital Yang telah dilengkapi Kemampuan merekam Di semua stasiun Dan kereta yang dioperasikan Selain itu Tempat sampo dan box surat Juga dilepas Dari platform stasiun Sampai gerbang wasu Untuk meminimalisir risiko Bom ditempatkan di situ Selain itu Sejumlah stasiun kereta di Singapura Akan segera dilengkapi Dengan alat pendeteksi logam Dan pemindah ekstray Sebelum para penumpang Memasuki gerbang pembayaran Tiket kereta Hal ini dimaksudkan Untuk tetap waspada Terhadap individu yang mungkin Membawa barang berbahaya Yang dapat membahayakan publik Wah ternyata Banyak persamaan ya Antara MRT di Indonesia Dan luar negeri Semoga fasilitas-fasilitas Yang ada Bisa dijaga bersama ya Menurut bedegers Fasilitas atau keamanan Apa tuh yang perlu ditambahkan Di MRT Jakarta Bisa disampaikan di kolom komentar ya Oke terima kasih telah menonton Sampai akhir Jangan lupa Ditekan tombol like Dan subscribe-nya Sampai jumpa di video-video Menarik selanjutnya Bye-bye Jack it up Sub indo by broth3rmax